Jumpa kembali bersama Agri Fanali Channel Teman-teman, di video kali ini saya akan sampaikan kondisi terkini Bandara Soekarno-Hatta baik di keberangkatan maupun di kedatangan internasional dan domestik Pergerakan penumpang sampai saat ini masih normal yaitu di rentang 40.000 sampai dengan 60.000 penumpang per hari Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan larangan mudik lebaran tahun ini Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 Tentang peniadaan mudik pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah Selama 6 sampai 17 Mei 2020 Pergerakan pesawat rata-rata di 400 sampai dengan 600 flight per hari baik take-off maupun landing dan pergerakan penerbangan didominasi oleh rute domestik Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Munardo mengajak pejabat di semua tingkat untuk mensosialisasikan larangan mudik lebaran 2021 Hal ini guna menghindari lonjakan kasus corona seperti yang terjadi tahun lalu Doni mengatakan berdasarkan data Terdapat 7% warga akan memaksa mudik Data itu menunjukkan bahwa terdapat 18,9 juta lebih orang akan nekat mudik meski dilarang oleh pemerintah Ia mengharapkan dengan nandanya narasi yang masif Warga yang hendak nekat mudik bisa sadar dan mengurungkan niatnya Apalagi saat ini sudah terdapat varian corona baru yang disebut peneliti lebih menular Seperti B.1.1.7 dan varian E.X Kalau sosialisasi larangan mudik terus dilakukan Meskipun pasti tetap ada yang mudik Tapi jumlahnya bisa ditekan Demikian harap Doni Oke teman-teman demikian video yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah